Mohon maaf ya mbak ya, maaf Saya mau pakai anda sebagai contoh Boleh ya Mas-mas Dengan segala hormat Tolong jangan tersinggung meskipun saya Niat menyinggung anda semua dan diri saya Mus'haf Anggap ini mus'haf Al-Quran Mus'haf Disampingnya Ada foto wanita cantik Celita Pejajar Mana yang akan lebih cepat Kamu pandang Oke pandang dua-duanya Pandang mus'hafnya Pandang wanita cantiknya Lebih betah kemana Cek Mata yang udah kemasukan Darah-darah yang haram Diajak liat Al-Quran Itu ya liat Tapi langsung beralih Langsung beralih Tapi kalau liat wanita cantik Masya Allah Matanya itu asyik Betul Bahkan punya dalil Pandangan pertama gak dosa Ustaz Makanya saya mandangnya pertama gak kedep-kedep terus Ustaz Ini masih pertama Ustaz Kalau begini jadi kedua nanti Ini dalilnya orang yang gak punya dalil Orang yang gak punya dah Dalil Pandangan Seru nundukkan gak nundukkan Seru nundukkan gak Gak nundukkan Cek lagi Cek ya Kalau di Handphone ini ada Aplikasi Al-Quran Aplikasi Al-Quran Kita buka Kita baca Sama Chatting di Whatsapp Seru mana Seru mana Asyik mana Betah mana Lebih asyik mana Itu cara mengukur diri kita Saya gak ngomong orang lain ya Diri kita sendiri Ternyata anggota tubuh kita ini ketika diajak yang Toat Kok berat Diajak yang maksiat Kok ringan Jangan salahkan setan dulu Ini belum ada peran setan ya Maaf Ini setan masih nganggur Setan marah loh Tersinggung setan Eh manusia Saya belum menggoda kamu loh ya Belum Saya belum turun tangan Ini baru kamu sendiri dengan nafsumu Belum pakai setan Nanti Setan tuh menggoda yang agak berkelas-berkelas Setan turun tangan Kalau yang kerucuk-kerucuk Kecil-kecil nih Kata setan Biar sama nafsunya aja udah bingung dia Ngapain nih Kita buang-buang anak buah Untuk goda manusia Yang udah digoda oleh naf Nafsunya Tapi beda dengan orang Jawa dulu Jawa loh ya Jakarta juga masuk Jawa Alhamdulillah Orang Jawa dulu itu kalau makan Makanannya dari tanamannya sendiri Dan makannya gak banyak Makannya orang Jawa dulu panjang umur Sehat-sehat Seger-seger Ya kan ya Seger-seger Karena makannya cuma sedih Sedikit Dan makannya halal Makannya halal Sehingga badannya kuat-kuat Sementara kita Cek Kita satu hari makan bukan tiga kali loh Hoax itu satu hari makan tiga kali Berkali-kali makan Cuman kan bentuknya mungkin makan buah Makan ini makan itu Berkali-kali makan Tapi tes Tesnya Ramadan Jangan usah jauh-jauh Ramadan Ramadan kan sudah bulan khusus untuk ibadah Betul? Bulan khusus untuk ibadah Kita kalau Ramadan itu Masjid Lebih banyak orang yang sholat Atau orang yang tidur Siang Gak bahas malam Siang Orang masuk masjid itu Yang lebih banyak aktivitas sholatnya Atau aktivitas tidurnya Ya awalnya sholat Awalnya sholat Sholat duhur Awalnya baca Al-Quran Selembar dua Lembar Lanjutannya apa? Tidur Terus dalilnya Namus so'im Ibadah Tidurnya orang puasa Ibadah Ini penyalahgunaan dalil Jelas salah Itu dalilnya buat so'abat Yang kalau puasa Gak pernah tidur Maka ketika tidur sebentar Apa nanya? Geloh Geloh Kecewa Ya Allah Nyesel Kenapa tadi saya tertidur? Maka Rasulullah bersabda Tidurnya Ibadah Karena kamu kalau gak tidur Kamu juga Ibadah Sementara kita Meleknya aja Enggak Ibadah Terus ngomong Tidurnya Ibadah Ini kan keterlaluan Luar Biasa Oke kembali dulu Jadi Tangan kita Kaki kita Tubuh kita Susah diajak to'ah Bukan gak mau loh ya Susah Berat Butuh perjuangan Tapi kalau diajak Masyid Gampang Kenapa? Yang masuk ini Yang masuk gak kita jaga Beda dengan Imam Nawawi Rahimahullah Imam Nawawi Sampai meninggal dunia Tidak pernah makan roti Kecuali buatan Ayah dan ibunya sendiri Dan makannya Hanya roti Sama sesekali buah Dan buahnya itu Dari uang Yang diperoleh dari orang Tuanya Dan belinya buah Dari perkebunan Yang betul-betul Milik pribadi Halal gitu Bukan perkebunan Wah Wakaf Jadi buahnya saja Itu dipilih Yang betul-betul Halal Roti Buatan orang tuanya Disini saya kagum Sama orang tua Imam Nawawi Bagaimana Sampai anaknya Umur 40 tahun lebih Masih Seminggu sekali Dua minggu sekali Dari Nawa Ke Damascus Ngirimkan roti Ini nak Roti makan Ini nak Roti makan Ini nak Roti makan Stok roti Karena ayahnya Sudah berpikir Jangan sampai Anakku Kemasukan barang Yang haram Jangan sampai Anakku Kemasukan barang Yang haram Makanya Keberkahan Ayah dan ibunya Ini luar Luar biasa Gak boleh Nah sementara Kadang kita jadi Orang tua Yang penting Hidup Anak saya Halal Haram Gak penting Zaman sekarang Ini mana sih Yang halal Masya Allah Gak mikir Halal atau Haram Kepada Halal Gak Gak Tengah Kepada Tengah Kepada Hala Kepada 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 Kepada